Indonesia Police Watch atau IPW telah melaporkan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan kreatifikasi. IPW melaporkan Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2023 dan melaporkan Direktur Utama Bank Jawa Tengah periode 2014-2023 Supriyato. Dalam pelaporannya, IPW menduga Ganjar dan Direktur Bank Jateng menerima cashback 16% dari nilai premi dari perusahaan asuransi yang memberikan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng. Menurut Deputi Hukum Tim Pemenangan Ganjar Mahfud atau Dung Mulya, Lubis, Ganjar telah mengklarifikasi dan menolak tuduhan yang dilayangkan oleh IPW. Saya bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris tuduhan itu. Nah, selebihnya saya tidak punya komentar. Terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar sudah menjawab sendiri dan saya kasih itu. Terima kasih telah menonton!